Intro Pada topik ini kita masuk ke bab 3 dan kita akan fokus ke bagian prinsip conjunction control dimana conjunction itu terjadi ketika banyak resource mengirim data ke suatu tujuan tertentu dan data transfernya juga sangat cepat sekali dan ini berbeda sekali dengan flow control sehingga akibat dari terlalu banyak resource yang mengirim sehingga terjadi apa namanya loss packet kemudian delay yang terlalu lama akibat dari queuing yang mungkin berpengaruh di routernya terutama dan ini salah satu topik problem yang banyak dilakukan pelitian dalam bidang jaringan disini sebagai skenario seperti ini kalau kita punya 2 pengirim dan 2 penerima dan ada 1 router yang buffernya itu unlimited artinya infinite buffer ya jadi sebagai contoh kalau misalkan saya kirim packet seperti ini dan saya batasi kapasitasnya C per 2 maka apapun yang dikirim pasti akan mentok ke sisi disini sehingga dari sini throughputnya juga kelihatan nanti kalau misalkan kapasitinya sampai C per 2 maka delaynya juga semakin besar kalau skenario kedua kalau ada router yang menggunakan finite buffer seperti ini dimana lambda in itu original data kemudian lambda in absent itu original data plus retransmitted datanya sehingga pada kondisi skenario kedua ini ini lambda in sama dengan lambda out ya dan kondisi yang paling bagus terjadi ketika posisi seperti ini kalau misalkan retransmitted kita lihat grafik disini disini ada lambda in transmitted ya dia akan terbatasi di level R per 2 nah kapasitanya disini kemudian kalau misalkan kita turunkan dari lambda out ini jadi R per 3 maka dia akan mencapai limit di R3 sama halnya seperti ini nah disini problem di cost conjunction ya kita harus melakukan kita harus coba melakukan konfigurasi supaya retransmitted ini tidak terlalu banyak dikirim karena memang tuh banyak cost yang disitu sekarang skenario ketiga kalau misalkan kita punya 4 router seperti ini ya terhubung seperti ini ini bukannya makin cepet kadang-kadang jadi problem disini sehingga disini ada force sendernya kemudian multi hoppad ada type out di transmit juga dengan posisi yang sama dengan istilah sini bagaimana kalau misalkan lambda in dan lambda in upshot ini ditingkatkan nilainya sehingga posisinya grafiknya akan seperti ini sehingga ketika posisi skenario seperti ini maka harga dari conjunction itu terjadi ketika paket itu drop dan kapasiti ya jadinya tidak terpenuhi disini jadi sebelum dia habis mungkin dia drop ke sesuatu dia tidak mencapai kapasiti ini terputnya gak optimal sehingga disini perlu conjunction control salah satunya banyak sekali metodenya salah satu misalkan ini end to end conjunction control dimana masing-masing itu diberikan kontrol di masing-masing point ya atau di sisi networknya kalau di sisi networknya tergantung dari sistem yang dibangun biasanya kalau router itu antar router yang yang bermerek sama dia punya conjunction network yang sorry punya network conjunction control yang yang di dalamnya sudah tersedia sehingga conjunction control ini bisa dilakukan di dalam sistemnya itu sendiri kalau disini end to end ini ini sistem antar sistemnya yang melakukan validasi untuk conjunction controlnya ok terima kasih terima kasih